cara bleeding minakrem mobil pastikan tabung reset foyer sudah kita buka kemudian tabung reset foyer kita isi minakrem sampai penuh kemudian cari roda yang paling jauh dari tabung reset foyer yaitu roda belakang kiri kemudian ke roda belakang kanan kemudian ke roda depan kiri dan yang terakhir adalah di roda depan kanan kemudian kita mulai protes bleeding kita menggunakan selang bisa menggunakan selang bangunan yang seperti ini kita pasang di baut nepelnya seperti ini kita mulai dari roda belakang kiri karena roda belakang kiri adalah roda yang paling jauh dari tabung reset foyer untuk standar operational procedure bleeding kita mulai dari roda yang paling jauh dengan tabung reset foyer yaitu roda belakang kiri langsung saja ini kita buka untuk bleeding ini harus dioperasikan dengan dua orang ya jadi kalau untuk satu orang dia agak sulit kemudian kita bilang untuk dikocok kita mulai keluar minyak remnya kita pastikan bahwa di area sini sudah tidak ada udara dan kondisi minyak remnya itu benar-benar bagus kemudian kalau sudah tidak ada udara ini langsung saja kita tutup kocok injak terus tahan injak terus injak injak nah kita lakukan proses buang angin buang angin tiga kali aja nggak selesai banyak injak jok 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 pastikan tabung nasar poyernya tidak boleh kosong ya harus benar-benar terisi minyak rem terus selanjutnya untuk roda belakang kanan roda depan kiri dan depan kanan sama prosesnya seperti roda belakang kiri ini ya